Kita ke sorotan lain di Kompas Petang, Saudara Penyidik Polda Metro Jaya masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpu. Penyidik Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi. Sudah ada sebelah saksi yang diperiksa termasuk mantan-mentan Syahrul Yassin Limpu, sopir, dan ajudan dari Syahrul Yassin Limpu. Sebelah saksi diperiksa untuk mengumpulkan sejumlah bukti pada tahap penyidikan. Kemarin penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga memeriksa Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Ini adalah pemeriksaan kedua bagi Kapolres Tabes Semarang karena sebelumnya Kombes Irwan pernah diperiksa pada tahap penyelidikan. Dalam keterangan sebelumnya, Kombes Irwan Anwar membantah memberikan dan melihat sejumlah uang yang diberikan Syahrul Yassin Limpu, kepimpinan KPK. Profes, kemarin dari Sama sudah kami sampaikan yang tentu di saudara kita yang sudah memberikan keterangannya sebagai saksi. Proses pemakan waktu tentu ini mendasari pada bagaimana penyidik ingin menggali suatu fakta pada peristiwa tersebut. Ya, dalam proses penyidikan ini. Maka, semua yang sudah dilakukan langkah-langkah itu mendasari pada kaedah-kaedah, aturan, ya, kemudian terkait dengan materi tentunya belum bisa kami sampaikan. Nanti penyidik akan lakukan analisis-analisis pada setiap proses, langkah, apapun pada proses. Menko Polhukam Mahfud TMD merespon soal desakan mundur kepada pimpinan KPK yang saat ini tengah diselidiki terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Mahfud menilai desakan itu adalah hal biasa. Dia menyerahkan kepada KPK untuk menyikapi desakan tersebut. KPK menurutnya punya ukuran sendiri terkait hal ini. Ya, namanya desakan ada yang nyuruh mundur, ada yang tidak nyuruh mundur, ya. Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK. KPK punya ukuran-ukuran sendiri. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membela Ketua KPK Firly Bahuri berkait adanya desakan agar Firly Bahuri tidak diribatkan lagi dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Desakan untuk Firly tak ikut mengambil keputusan dari proses hukum kasus korupsi Kementerian Pertanian muncul setelah foto pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah isu pemerasan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan jika Firly Bahuri masih memiliki wawonan sebagai pimpinan KPK. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya sejak pengaduan ada kemudian penyelidikan dan penyidikan tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif, kolegial. Perintah undang-undang bukan perintah kami bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada tidak boleh diikutkan sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan kemudian kita mengatakan sudah Bapak gak boleh ikut. Sementara peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Zainul Rohman menilai pimpinan KPK yang diduga melakukan pemberasan kepada Syahrul Yassin Limpo tidak boleh dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perkara korupsi Kementan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena KPK seakan terlihat gamang. Oleh karena itu saya katakan bahwa KPK ini ditunggu sikapnya. Baik itu dari pimpinan. Pimpinan KPK itu kan bersifat kolektif, kolegial. Tidak hanya satu orang masih ada empat orang lainnya. Untuk penetapan status tersangka itu pun tanpa kehadiran tanpa persetujuan dari FB pun ya itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah Ketua KPK jangan diberikan akses informasi apalagi ikut mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada potensi benturan kepentingan. Benar belum ada pengumuman status tersangka terhadap FB. Tetapi di KPK juga ada peraturan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Sehingga saat ini KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan dua pejabat kementan sebagai tersangka kasus korupsi. Sementara Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK oleh Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus pemerasan polisi telah menaikkan kasus ini ke penyidikan namun masih memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti termasuk foto pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang beredar. Tim Liputan Kompas TV Dan saudara lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Francisco Donasiano. Sisko sejumlah saksi sudah diperiksa untuk kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kapan tepatnya jadwal penyidik akan memeriksa pimpinan KPK dalam kasus ini? Sisko Jika ditanyakan kemudian masalah kapan pemimpin KPK yang memang masih saat ini belum diterangkan secara gamblang seperti itu oleh pihak Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan karena mengingat sudah masuk dalam penyidikan dan sudah sebelas orang seperti itu Sintia dan juga saudara ini yang juga masih tunggu ataupun juga gali informasinya bahwa kemudian yang dijelaskan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam arti ini Kabit Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa ini merupakan masih dalam materi penyidikan siapa kemudian yang jadi terlapor dan kemudian kapan nantinya dipanggil pemimpin KPK ini ini tidak bisa berspekulasi ataupun juga berandai-andai seperti itu yang disebutkan nah memang cukup menarik bahwa sejumlah nama ini mengerucut bahkan kalau kita melihat di paket pengantar sebelumnya Sintia dan juga saudara ini makin mengerucut kepada sebuah namanya itu Firli Bauri apakah kemudian pimpinan KPK yang saat ini bered dari awak media ataupun juga publik adalah Firli Bauri itulah nantinya yang masih kami nantikan ataupun juga gali informasinya nah terkait namun memang secara simultan seperti itu baik dari Polda ataupun juga KPK ini kasus kemudian yang sedang ditangani baik itu korupsi yang ada di kemudian pertanian ataupun kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini terus berjalan secara masing-masing di setiap instansi seperti itu dan untuk lebih jelasnya terkait masa penanganan ataupun juga kasus dari pemerasan pemerasan yang terjadi oleh pimpinan KPK ini akan dijelaskan oleh KB Tumas Pumat Menteri Kombes Truno Yudu yang telah kami rekam sebelumnya penyelidikan ada proses penyelidikan yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur ya segera tanggal 7 Oktober yang lalu dalam proses penyelidikan ada memanggil yang sempatnya adalah markas ya markas penyelidikan proses dalam penyelidikan nantinya ini kan dibuatkan dalam proses pengambilan kita acara pemerasan dalam kekerangan penyelidikan yang sebagian akan dilakukan dalam proses penyelidikan kemungkinan pimpinan KPK akan diperiksa tidak berandai tadi saya sampaikan yang perspekulasi apa yang belum dan akan dilakukan tapi sudah bisa sampai tentunya ini yang kita nantikan bersama sebenarnya Sintia dan juga saudara pemeriksaan saksi-saksi lain kemudian ataupun juga saksi mahkota setelah 11 orang diperiksa tidak hanya seadulah Sinlimpo kemudian ajudannya sopir bahkan kemudian saudaranya sendiri yang juga menjabat sebagai kapol restabes Semarang seperti itu yang kemudian dijelaskan ataupun juga dipanggil sebagai kapasitasnya sebagai saksi dalam penyelidikan ini tentunya ini juga cukup menarik karena memang belum ada kronologi ataupun juga konstruksi perkaraannya secara lengkap sehingga ini yang masih kami nantikan seperti itu Sintia dan juga saudara namun setidaknya terkait dengan kasus ini Adi Syafri ataupun juga dalam hal ini adalah di Rekrimsus Polda Mecojani menjelaskan ada tiga dugaan kasus yang ditemukan diantaranya pemerasan penerimaan gratifikasi ataupun penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian Kementan pada tahun 2020 hingga 2023 sehingga akan kami nantikan bagaimana perjalanan dari kasus ini karena Polda sendiri akan mengusus kasus ini secara tuntas begitu pun juga KPK kembalikan Anda Sintia Terima kasih Francisco Donasiano Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Terima kasih